Pemerintah Kanada menargetkan dua entitas dan delapan individu sebagai bagian dari sanksi baru yang dijatuhkan terhadap Iran. Sanksi itu diberikan atas pelanggaran hak asasi manusia serta memproduksi drone dan rudal balistik. Hal itu dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri Kanada pada Kamis 27 Maret 2023. Putaran sanksi terbaru Kanada terhadap Iran itu adalah yang ke-10 sejak Oktober lalu. Sanksi tersebut menargetkan individu termasuk pejabat senior dari Korps Pegawai Garda Revolusi Islam dan pasukan penegak hukum LIF atas pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Teheran dan wilayah barat laut Iran. Sanksi juga menarget pejabat senior Iran yang terlibat dalam produksi pesawat nirawak dan rudal balistik. Ketegangan antara Iran dan barat meningkat karena aktivitas nuklir Teheran dan pasokan drone yang dikirim Iran untuk perang Rusia di Ukraina. Tindakan keras Republik Islam itu selama berbulan-bulan dalam menanggapi protes anti-pemerintah juga dikaitkan dalam penjatuhan sanksi. Di sisi lain, Teheran sendiri telah menyangkal telah menjual drone ke Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Entitas yang terkena sanksi itu mendukung rezim Iran dengan membantu mereka mengganggu dan memanipulasi komunikasi virtual di antara para demonstran yang memprotes rezim Iran. Kemlu Kanada juga menyebut para entitas Iran yang dikenai sanksi telah memasok LIF dengan peralatan taktis yang digunakan untuk menindas demonstrasi secara brutal.